Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Saya punya keyakinan saudara semua sudah diberkati lewat ibadah Shabbat shalom kita pada hari Sabtu dan Minggu Tentunya akan running terus di hari-hari yang akan datang Nah saudara-saudara pada hari ini kita akan bicara tentang manusia jatuh ke dalam dosa Dalam kejadian pasal yang ketiga sebelum kita memulainya Kita bersatu dalam doa Tuhan firmanmu ini mati tapi jadi hidup karena ada roh Allah dalam hati kami Berbicara lah bagi kami masing-masing Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Saudara-saudara yang saya kasih kalau saudara ikuti perenungan pada hari Jumat Sudah jelas antara Allah dengan Adam sudah punya sebuah konvenan atau perjanjian Yang mengikat mengenai taman Eden dan isinya Dan setelah itu ada aturan main dan setelah itu Allah memberikan seorang penolong yang bernama Perempuan karena perempuan artinya berasal dari laki-laki Dan Hawa itu diberikan nama Kalimat itu menjadi penting sekali bagi kita semua Nah kalau bicara tentang manusia jatuh dalam dosa maka muncullah ketemu di dalam pasal 3 kejadian Ayat 1-24 Saya hanya merampungnya ayat 1 dan 2 karena itu sentral Ada pun ular ialah yang paling cerdik kata firman Tuhan di ayat pertama Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman semua pokon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan Apa yang menarik Ular ini dia sangat cerdik kalimatnya Artinya dia tahu kelemahannya Karena tadi kalau renungan dari hari Jumat sudah jelas Antara perjanjian Allah dengan Adam belum ada yang namanya Hawa Perempuan itu belum ada Sehingga iblis itu Ular itu justru berbicara kepada orang yang tidak pernah tahu perjanjian tentang taman Eden Ini jadi penting bagi kita Refleksi bagi kita adalah Iblis selalu mengganggu orang-orang yang tidak pernah tahu fakta masalah itu sendiri Kalau kamu tidak tahu masalah jangan cerita Terlalu pinter, overthinking Jadi pikirannya terlalu berlebih Seolah-olah tahu padahal tidak tahu Aduh saya pernah ketemu sama seseorang saudara Udah kalau ngomong tahu semua kayaknya dia Semua kasus orang itu gereja pendeta siapapun dia tahu detil banget gitu loh Ini orang ini kayak reporter begitu loh saudara ya Pas saya coba cari tahu siapa dia Ternyata memang orangnya begitu saudara Nah ini kita gak bisa dalam konteks-konteks itu saudara menjadi liar Karena iblis itu selalu berbicara kepada orang-orang yang tidak pernah tahu cerita yang sesungguhnya Sehingga akhirnya dimanipulasi, diperbolakan, ditambahkan, dikurangi dan segala macam saudara Dan akhirnya itu menjadi bola liar Informasi yang tidak valid Yang bukan berasal dari orang yang tepat Atau kalau kamu tidak pernah melihat peristiwa itu terjadi Engkau tidak dengar langsung dari orang yang punya masalah itu Jangan sekali-kali campur tangan Dan jangan sekali-kali terlalu berani mengungkapkan sesuatu yang tidak seharusnya kamu sampaikan Karena kamu tidak tahu Nah di ayat yang kedua Lalu sahut perempuan itu Kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Masalahnya apa? Jangan direspon Direspon sama perempuan Berita yang kamu gak tahu jangan direspon Akhirnya dampaknya fatal kan Mereka jatuh dalam dosa Makan yang buah yang dilarang itu Ada dosa berjemaah Ada dampaknya Adam itu juga akhirnya harus bersusah payah Yang tadinya mengusahakan dan memelihara taman Eden Sekarang dia harus bekerja keras Maka bapak-bapak hari ini kerja keras Hai juga perempuan susah payah muda mengandungkan Itu akibat dari apa yang mereka lakukan Makanya ini penting Kalau gak tahu masalah Jangan dicari tahu Kalau pun tahu Jangan banyak bicara Kalau bukan itu porsi kamu Jangan juga engkau menjawab Supaya kamu tidak jatuh dalam kata-katamu Nah hari ini Menjadi perenungan Hikmat bagi kita Untuk melihat hal ini Dengan jernih Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Kau baik Sehingga setiap kami yang mengikuti Ibadah perenungan kami pada hari ini Biarlah semua diberkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa dan berkata syukur Haleluya Amin Sudah tetap jaga kesehatanmu Jaga pikiranmu tetap positif God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton